Selanjutnya kita ada nih kabar mengenai antisipasi tsunami di Cilacap. Untuk kalian warga Cilacap mungkin harus memperhatikan diskusi mendalam ini dan antisipasi soal bencana tsunami. Sudah akan bergabung bersama kita, Rudal Afgani Dirgantara yang akan menjelaskan lebih lanjut. Halo Mas Rudal. Halo Ratu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Mas Rudal? Alhamdulillah kabar baik hari ini. Iya Mas Rudal. Untuk kabar hari ini nih, di Cilacap kayak gimana kabarnya nih? Cilacap sejauh ini masih kondusif. Hanya kuas padaan tentu harus kita jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terutama terkait potensi bencana alam. Yang apa namanya, menurut BMKG itu pernah terjadi di suatu masa, di masa lalu. Begitu Ratu. Oke. Kenapa bisa ada ancaman tsunami di Cilacap? Apa yang menyebabkan hal itu sampai ada ancaman tsunami yang dikabarkan oleh BMKG? Perahli mengungkapkan bahwa di Laut Jawa Selatan ada lempeng ya, ada pertemuan lempeng lah antar benua yang itu kemudian kalau kemudian bergejola itu akan memicu gempa bumi. Dan tentu imbasnya kalau gempanya besar dan pernah terjadi di suatu masa itu, gempanya memang besar dan berpotensi terjadi tsunami yang cukup tinggi, yang bisa menimbulkan kerusakan bahkan korban jiwa, Ratu. Baik. Waktu itu kapan terjadi ada gempa seperti ini di Cilacap? Nah, soal waku itu para ahli masih belum menemukan waktu persisnya, cuman itu terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Beberapa ratus tahun yang lalu dan itu menimbulkan banyak korban jiwa dan itu yang kemudian diantisipasi karena bencana semacam ini ada polanya biasanya ya, Ratu terulang lah, ada siklusnya begitu. Dan itu, siklus itu yang kita antisipasi sekarang. Karena belakangan BMKG merekam jumlah gempa yang terus berulang di Indonesia dan ini menjadi kuas padahan tersendiri untuk BMKG dan untuk kita semua tentunya, Ratu. Baik, artinya jadi indikator ya bahwa di Cilacap pun juga bisa saja terjadi lagi dalam waktu dekat. Kalau untuk antisipasi itu, mereka menaruh alat apa saja mungkin di Cilacap untuk mengetahui tentang adanya ancaman tsunami ini? Ya, BMKG pada Senin kemarin tanggal 4 Oktober meresmikan alat early warning system. Ada dua alat yang diresmikan di Cilacap. Pertama, early warning system berbasis gelombang radio atau radio broadcaster. Nah, yang pertama ini bekerja dengan cara, apa namanya, BMKG pertama mengolah data, kemudian setelah data potensi gempa itu didapatkan, kemudian dikirimkan ke pusat pengendali operasi BPPB di Cilacap. Dan BPPB di Cilacap ini yang kemudian menyebarluaskan informasi potensi tsunami yang resmi dari BMKG ke setiap jaringan radio, mulai dari radio komunitas seperti rapi, orari, dan sebagainya, untuk disperluaskan ke masyarakat. Nah, apa namanya, alat berbasis gelombang radio ini dinilai sangat efektif karena biasanya pasca gempa itu terjadi kerusakan yang menimbulkan jaringan listrik mati, padam, atau jaringan telekomunikasi juga putus, jaringan radio bisa bertahan dan bisa menyebarluaskan informasi ke berbagai pelosok. Nah, ini keuntungannya alat gelombang radio. Yang kedua adalah alat yang berbasis aplikasi Android. Nah, alat ini bekerja dengan ketika aplikasi ini diinstal di gadget, di handphone, dia akan menyala ketika petugas BMKG itu memberikan, mengaktifkan alarm peringatan dini. Jadi ketika di aplikasikan, diinstal di Android misalnya, di smartphone, dan kemudian ada tanda-tanda bencana, kemudian BMKG mengaktifkan, dan itu akan berbunyi, sirene di hape itu akan berbunyi. Dan alarm gitu ya untuk para warga di sana? Ya, itu akan tetap berbunyi walaupun hape dalam mode senyap ataupun getar, mbak. Jadi sangat efektif, karena kita tahu hampir setiap orang pasti punya handphone ya, dan itu akan efektif menjangkau ke seluruh masyarakat di Cilacap. Satu. Baik. Terakhir nih Mas Rudal, apakah ada semacam peringatan bagi warga untuk mungkin ada saran keluar dari wilayah Cilacap atau mungkin sosialisasi lebih lanjut kepada warga di sana? Oke. Cilacap itu kota yang unik dibandingkan kota pesisir yang lain karena dia menghadap ke laut. Jadi beberapa kota lain, misalnya di pesisir selatan ada Kebumen, ada Pururujo, itu akan menjorok ke dalam. Tapi Cilacap ini sangat dekat dengan laut. Dan di situ juga ada sejumlah objek vital, ratu, seperti kilang minyak Pertamina, itu salah satu produksi minyak terbesar di Indonesia di Pertamina. Ada juga PLTU, pembangkit listrik tenaga UAP di Cilacap yang memasok listrik ke jaringan Jawa Bali. Ada pula pabrik semen dan sebagainya di situ. Dan itu sangat rentan mengganggu stabilitas pasokan energi nasional ketika itu terpapar oleh bencana alam. Nah, untuk mengantisipasi jaduhnya korban, selain menggunakan dua alat early warning system ini, BMKG juga menyiapkan jalur evakuasi. Jadi jalur evakuasi memang cukup jauh ratu. Jadi jalurnya itu sekitar 2-4 km untuk sampai ke titik yang aman. Sampai ke bangunan yang tinggi yang kira-kira aman dari terjangan tsunami. Dan ini yang menjadi PR bersama, Ratu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas penjelasannya Mas Rudal ya. Semoga para warga di Cilacap sudah mendengar penjelasan dari Mas Rudal ini dan bisa mengantisipasi kedatangan tsunami nanti. Kalau begitu Mas Rudal, sampai bertemu lagi. Sampai ketemu Ratu, selamat siang.